Ngobrolin kembali tentang kasus Yongleks dan videonya Raja Terakhir itu Ya sebetulnya sudah saya sampaikan di video yang ini Kalau intinya sudah ada permintaan maaf dari pihak game Yang selaku pembuat video itu juga gitu Kalau si Yongleks sendiri dia mengatakan kalau dia hanya talent disitu Oke kita tidak akan membahas soal itu Saya akan membahas tentang head-head comment kepada Yongleks lah Di Instagramnya dia Ini ada lucunya juga sih kadang-kadang Yang pertama itu ada head comment dari ya Anak muda lah pasti fans XO juga kemungkinan Dia kayak ngomong Yongleks buat video kayak gini Yongleks anak titik-titik-titik Ya kayak gitulah Terus akhirnya dipost sama si Yongleks di akun Instagramnya dia Yang tentu pasti akan banyak ngeliat dong Nah setelah itu dipost Kayaknya si anaknya ini dia itu meminta maaf gitu kepada Yongleks Ya saya akuin mungkin dia takut juga gitu Dan meskipun tindakannya ini salah ya si anak ini Yang dia membuat video head comment itu Akhirnya kalau membuat video tentang itu saya kritik tentang Karyanya dia aja gak usah ke orangnya sih komrut saya Tapi saya salutnya sama anak itu dia berani ngepost video Yang ada wajahnya gitu Jadi gak pakai akun fake gitu di Instagramnya dia Itu saya salutnya itu Tapi ya akhirnya dia udah ngaku salah Nah yang kedua nih Yang ibu Dia kayak ngejek si anaknya Yongleks gitu Akhirnya kan itu kan dinaikkan juga kan di Instagramnya Yongleks Terus Yongleks yang buat ini Sayang bara bagi yang bisa nemukan alamat orang ini Saya kasih uang sekian gitu 5 juta kalau gak salah Dan akhirnya dibawain di kolom komentarnya itu banyak juga Itu pabrik-pabrik wikur yang ingin nambahin uangnya Misalnya ini saya mau tambahin ini 20 juta Buat lihat siapa ya Warrior yang cuma berani di online doang gitu Ya banyak lah Tapi yang paling lucu yaitu si David Beat Ini di karton gue ada 2000 nih Mau nambahin itu lucu banget sumpah Ketawa itu kayaknya Komentar terbaik si David Beat itu Mau nambah 2000 Saya juga mau nambah sih kalau bisa nambah 1000 kayaknya Ya terus setelah itu naik kan akhirnya Si pemilih akun itu membuat permintaan maaf gitu kepada Yongleks Dipost juga di Instagramnya Tapi Yongleks sepertinya masih agak marah dan ingin ngomong gitu Ingin datengin orangnya gitu Kalau enggak kata yang mau dilaporin ke polisi Ya saya kurang paham sih Kelanjutannya gimana Tapi kalau yang ini jelas juga Salah juga karena apa ya Apalagi ini bukan mengajak Yongleksnya sendiri Ini mengajak anaknya gitu Ini juga saya akuin salah Ya sebetulnya kalau untuk video itu Saya ngakuin kalau itu video itu ya ada unsur pragiatnya Tapi gimana ya Ya jangan sampai kita nge-head comment lah Ke Yongleks gitu Karena apa yang kita ungkapkan di media sosial itu Harus kita tanggung gitu Apalagi kalau yang bersifat negatif Oke sekian dan terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan